Ariel gak bisa hidup tanpa rokok. Tripod Show, Sit and Relax. Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Tripod Show, Sit and Relax. Bersama saya Soleh Solehun yang sedang sit dan sudah pasti relax. Sudah dua kali saya sebut Sit and Relax, supaya bikin produser senang ya. Di episode Tripod Show kali ini, saya akan mewawancarai, sudah pasti tentunya Anda tahu ya, kan sudah ada di judul. Itu kesalahan saya sejak awal, sosok misterius-misterius padahal Anda sudah lihat di judulnya siapa bintang tabunya. Langsung saja saya bacakan wiki pedileh. Nama KTP-nya Nazril Irham. Populer dengan nama Ariel Noah. Sebelumnya Ariel Peter Pan tentunya ya. Anak bungsu dari tiga bersaudara ini lahir di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, 16 September 1981. Vokalis dari grup musik Noah ini jadi kontroversi karena kedekatannya dengan banyak wanita cantik. Tidak apa-apa asal tidak dengan banyak laki-laki cantik ya. Oke, setelah wiki pedileh, saya akan membacakan 3 statements yang nanti akan kita konfirmasi kepada Ariel kebenarannya ya. Yang pertama, Ariel itu pengagrum Khalil Gibran. Yang kedua, Ariel dan Najwa Sihab ternyata satu keturunan setelah tes DNA. Yang ketiga, Ariel gak bisa hidup tanpa rokok. Apakah 3 statements ini adalah fakta atau hoax? Langsung saja kita sambut yang bersangkutan. Ariel! Enjir! Gue baru baca, gimana kita salamannya gini aja ya? Iya. Dari atas sampai bawah green light. Wih, iya dong. Dari jaket, kaos, celana sobek ini juga green light. Sepat itu kaos kaki sih enggak? Bagus. Berarti green light harus bikin kaos kaki. Gue kan kecil, kenapa ini? Kursi gede banget. Tidak apa-apa, lu kecil tapi kan rekening lu. Besar. Amin. Bagus nih, brand ambasador yang memenuhi kontraknya ya. Tidak sia-sia dibayar mahal ya. Meningkatkan penjualan green light tapi. Iya, kan memang itu tujuannya harusnya. Oh iya bagus. Sudah tahun keberapa? Wah, selain itu tahun 2020. 2020 berarti ke-7. Wah. 7 ya, 7 atau 8. Luar biasa. 7 kan ya? Banyak rejekinya ya Ariel terlihatnya. Itu belum dari manggung kan duitnya kan? Beda ya. Dipakai buat apa duit dari green light? Mas tadi kasih tau di sini. Ada pokoknya banyak. 2,5% ya jangan lupa. Oh iya. Dikasih ke yang membutuhkan. Oke. Kita bahas 3 statement tadi ya. Yang pertama. Yang tadi ya? Ya, Ariel pengagum Khalil Gibran. Pengagum, oh bisa dibilang. Betul. Buat yang belum tau, Khalil Gibran ini adalah seorang pujangga. Dia filsuf juga gak sih? Bisa disebut filsuf sih. Karena ada pemikiran-pemikiran. Tapi dia gak mau dikenal kayak itu. Tapi lebih dikenal sebagai pujangga ya? Pujangga. Kenapa mengagumi Khalil Gibran? Gaya bahasa. Gaya bahasanya tuh. Apa ya? Mungkin sebagian orang bilang terlalu manis. Tapi kalau gue bilang sih pas. Gue seneng tulisan-tulisan yang. Yang lu baca halaman 2. Baca halaman 3, halaman 4. Terus. Kayaknya gue mesti balik lagi ke halaman 2 nih. Buat ngerti ini. Jadi kata-katanya tuh. Gak gampang dimengerti. Tapi pas udah ngerti banget. Itu jadi kayak uh. Kedalaman kata. Lirik yang paling berkesan banget. Yang bagian mana? Dari Khalil Gibran? Iya. Ini kenapa gue bilang dia bisa disebut filsafat. Judulnya. Anak. Tentang anak. Jadi ada salah satu bukunya tuh. Namanya Sang Nabi. Bukunya Sang Nabi. Ceritanya tentang. Satu orang yang terasing di satu pulau. Eh bukan satu pulau. Satu masyarakat. Nah disitu dia kayak ngasih. Ngasih apa ya. Kayak ngasih. Apa misalnya. Kebijaksanaan-kebijaksanaan sama masyarakat. Terus suatu saat dia mesti pulang. Sebelum dia pulang banyak yang nanya. Tentang. Kasih tau tentang harta dong. Kasih tau tentang makanan. Kasih tau tentang apa. Salah satunya tuh kasih tau. Kasih tau tentang anak. Nah itu bagus banget. Apa kata dia? Panjang sih sebetulnya. Cuman kalau yang. Kalau panjang banget. Cuman salah satu yang gue masih inget tuh. Itu kalau bukannya adalah anakmu itu bukan anakmu. Dia mungkin. Dia. Dititipkan kepadamu tapi dia bukan berasal darimu. Dan itu panjang banget. Dan filsafatnya gue suka tentang anak itu. Jadi kayak orang memperlukan anak itu seharusnya kayak begini. Lo kenal Kak Lili Gebran dari siapa? Tidak. Tua sekali ya. Gue tau kalau Gebran itu gara-gara salah buku sih sebetulnya. Gimana? Salah buku gimana? Salah beli buku. Jadi gue biasanya kan baca buku komik. Terus pas mulai SMA itu kayak ngerasa masa masih baca komik terus sih gitu. Jadi kayak ganti baca buku yang lain deh. Lihat yang lain-lain tuh suka kalau baca buku itu kayak novel kebanyakan orang-orang. Jadi gue bilang oh mungkin coba baca buku novel nih. Akhirnya gue ke Gramedia waktu itu. Gramedia BIP. BIP. Satu-satunya dan terbesar dan ada mainan. Kesana. Gak tau novel itu memang buta aja kan. Jadi pas liat buku-buku gue liat oh ini judulnya bagus. Nah disitu jadi dari salah itu akhirnya, tapi jadi suka. Bagaimana pengaruhnya ke lirik-lirik lagu lu? Oh sangat besar ya kalau gue bilang ya. Jadi gara-gara baca buku itu akhirnya mulai nulis puisi pertama kali. Oh gitu SMP? SMA. Pertama kali nulis puisi itu gara-gara baca buku itu. Cuman ya kan gila keren banget dekat-dekatnya gitu. Habis itu kayak pengen bisa juga punya kata-kata sendiri yang sekeren ini. Coba nulis. Jadi satu puisi. Apa judulnya? Yang dipajang di Mading waktu itu ya. Ntar dulu. Aduh judulnya apa itu ya? Cuman yang paling berkesan bukan itu sih sebetulnya. Apa? Jadi setelah itu sering bikin, akhirnya di pelajaran mengarang bahasa Indonesia. Kan ada pelajaran mengarang bahasa Indonesia. Terus sempat ada suruh bikin puisi juga. Karena teman-teman yang di sekitar itu lumayan tau. Jadi sering bikin puisi gitu. Jadi ada yang minta tolong bikinin. Ada yang minta tolong bikinin. Jadi gue bikin, lama-lama nih gue bikin gitu. Ada teman yang minta tolong bikinin, akhirnya yaudah gue bikinin deh. Gue bikin puisinya gitu. Namanya, nyanyian rumput. Tentang rumput gitu. Terus, gue kasihin lagi udah. Pas penilaian, ternyata yang dia punya yang paling bagus nilainya. Tapi gue nulis. Abis itu malah sampai si puisi itu dijadiin soal ujian sama gurunya. Karena bagus ya gitu. Itu yang paling keinget sih sebetulnya. Tentang pertama kali nulis puisi. Itu yang bukunya ditulisin itu nyesel bukunya dibuang pastinya. Karena itu kan salah satu karya awal-awal lu ya. Iya, iya, iya. Berarti puisi dulu daripada musik? Enggak, musik dulu. Jadi makanya musik itu kan dari SMP ya. Pertama kali main band-band gitu. Cuman pengen bikin lagu. Tapi gak punya kemampuan untuk nulis. Akhirnya kemampuan untuk nulisnya itu gara-gara baca-baca. Jadi gara-gara pelatihan nulis puisi tiba-tiba bisa disambungkan dengan musik. Iya. Baru akhirnya bisa tulis lagu. Berarti kalau gitu bisa dibilang lirik-lirik Aril itu terpengaruh Khalil Gibran. Kalau gue bilang sih bisa dibilang kayak gitu. Karena gue gak baca yang lain. Gue coba baca Rumi juga gak... Malah orang lain misalnya Ahmad Tani dia lebih suka Rumi kan. Kalau gue kayaknya gak bisa Rumi. Bukan pemusik berarti ya yang mempengaruhi gaya lu menulis lirik. Bukan. Karena waktu dari SMP itu kan selalu dengerin musik luar. Musik luar dan pengen bikinnya kayak begitu kan. Cuman kan kemampuan untuk nulis bahasa Inggrisnya itu gak ada ya. Jadi begitu dengan imajinasi musik luar ke bahasa Indonesia jadi kayak kok aneh. Jadi kayak ah gak bisa. Tapi setelah punya kemampuan untuk merangkai kata yang dengan gaya bahasa itu. Kayak oh kayaknya gue bisa nih. Baru bisa. Lagu pertama yang ditulis lirik dengan musik apa? Ada satu lagu tapi gak enak. Karena waktu itu musiknya masih nirvana banget lah. Masih bikin sendiri. Jadi abis itu kalau yang jadi sampai selesai itu yang ada di albumnya Peter Pan yang terdalam. Yang terdalam? Yang benar-benar dianggap pertama itu? Iya. Yang kayak nirvana di buang? Masih ada di kepala gue sih tapi gak pernah keluar. Apa judulnya? Gak ada judulnya cuman nada-nadanya kayak gitu tentang orang yang frustasi, yang membunuh diri, kayak gitu-gitu. Oh terlalu gelap. Terlalu gelap ya. Ya kan waktu itu masih liatnya kerkobain terus kan. Jadi kayak kesana-sana. Berarti Khalil Gibran menyelamatkan lu menuju hal-hal indah ya? Ya bisa dibilang ya benar-benar. Iya. Makanya banyak yang bintang apa kayak perumpamaan-perumpamaan ya dalam lirik lu tuh. Iya perumpamaan-perumpamaan. Karena gue seneng, karena kayak untuk ngomong directly tuh kayak mungkin ada canggung atau apa gitu dari ininya. Jadi kayak terbiasa, akhirnya jadi terbiasa punya kemampuan untuk ngomong melingkar. Tuk gitu-gitu jadi gak langsung direct. Lagu yang paling lugas apa yang pernah lu tulis yang? Paling lugas ya? Apa ya? Tapi gak. Topeng gak lugas juga kan dia. Iya. Buka dulu topengmu kan gak lugas sebetulnya ya? Iya. Kayaknya apa ya? Mungkin yang sekarang-sekarang agak sedikit lugas. Eh bentar. Enggak lah kayaknya gak ada. Kayaknya gak ada. Memang... Agak susah ini ya. Kayak gak rela gitu mau di omongin. Susah. Takut ketahuan isi hati. Bisa jadi. Oke yang statement berikutnya. Ariel dan Najwa Sihab ternyata satu keturunan setelah tes DNA. Perasaan enggak. Dari Nabi Adam mungkin ya. Iya. Mungkin kalo sampe roots paling atasnya mungkin bisa jadi. Kalo secara apa... Science kan gitu. Rootsnya satu gitu. Cuman kalo yang kemarin ini kan ada acara tuh. Acara dari... Apa namanya gue lupa acaranya cuman intinya buat ngasih tau bahwa kita tuh beragam gitu. Jadi itu dan setelah dites. Beda. Najwa itu gue sempet liat sedikit kalo gak salah. Kalo gak salah itu yang jadi menariknya adalah disangkain kan. Najwa itu akan berat dari Arabnya. Ternyata enggak gitu. Ternyata enggak gitu. Dan gue tuh dari mana lagi. Gue dari Indiannya yang banyak. Ini ya kalo kata ini ada India, Jepang, Yunani, Asia, Amerika. Iya. Mungkin jiwa menyanyinya dari India ya. Bisa jadi mungkin. Gue mikir jangan. Itu lumayan gede loh berapa persennya. Indianya? Iya. Berapa persennya? Mungkin sekitar 70. 70 persennya dari India situ. Yunani nya tuh malah yang kecil banget. Jadi kayak ujung, hampir ujung banget tuh Yunani nya. American Dispers itu sebenernya dari Jepang sebetulnya. Oh dari Jepang. Jadi yang dari Asia Jepang situ. Pergi ke Amerika balik lagi. Makanya gue bilang mungkin nyanyinya dari India. Terus nulisnya mungkin Yunani yang kecil itu. Iya, ternyata itu. Gara-gara satu event sama Najwa siap. Oke. Yang statement ketiga dari 3 statements. Ariel gak bisa hidup tanpa rokok? Enggalah. Enggak, memang ngerokoknya lumayan sering. Tapi kalo dibilang gak bisa hidup sih ya gak juga. Sehari berapa bungkus? Satu bisa. Tapi lu bukan tipe orang yang nyembunyiin rokok karena takut dikira. Wah ini kok penyanyi merokok atau takut. Enggak. Gue nyembunyiin kalo misalnya ada media sih sebetulnya. Oh gitu. Apalagi media umum yang di... Apa? Yang TV kayak gitu. Berusaha untuk nyembunyiin. Karena kan kadang-kadang kita gak tau dia mau tayangan buat kapan katanya. Iya. Ataupun siapa yang nonton gitu. Kalo di Youtube gini kadang-kadang kan bisa dikasih restricted buat anak kecil gitu. Itu gak apa. Karena takut aja. Takut mereka ngeliat aja gitu si anak-anak kecil itu. Dan mempermudah kerja orang TV nanti soalnya di sensor-sensor juga. Oh iya iya. Ada gak sih ya setelah lu sekarang jadi artis terkenal yang pengen lu lakuin tapi sebetulnya pengen banget tapi udah gak bisa? Wah banyak aja. Apa aja? Pengen jadi arsitek? Susah mesti sekolah lagi udah dikeluarin. Terus... Arsitek. Cuman satu semester. Eh dua. Di? Di Unpar. Ya semester dua itu udah mulai promo album kompilasi tuh. Jadi terpaksa. Karena waktu itu mungkin komunikasinya gak lancar sama dekan. Jadi gak ada cuti dulu. Jadi kayak langsung yaudah. Gak dilanjutin deh. Jadi langsung ini. Terus... Apa lagi ya? Dulu sempet pengen... Berhenti musik disini. Terus pengen keluar. Dulu tujuannya... Kan milih tuh biasanya kalo musik kan milih. Lu mau Inggris atau Amerika. Gua pikir ah ke Inggris aja deh. London deh gitu. Kalo gak nyamar sebagai pelajar. Nyamar jadi pelajar ataupun... Mungkin kalo ada kenalan disana. Gua kesana mungkin jadi tulang cuci piring kek. Sambil main musik. Disitunya pengen cobain gitu. Dulu sempet ada beberapa kali tuh. Era apa ini? Era Peter Pan apa era Noah? Era Peter Pan pernah... Kayaknya pas era Noah udah gak deh kayaknya. Karena? Karena terlalu banyak... Apa ya? Semakin banyak tanggung jawab... Yang mesti dikerjain disini gitu. Kayaknya kurang bertanggung jawab kalo gua... Cabut kesana. Kasian nanti bandnya gak ada vokalisnya. Bukan cuma itu ada banyak. Ada banyak. Jadi kayak yaudahlah. Ada hal-hal yang tidak bisa lu lakukan sehari-hari... Setelah lu terkenal maksudnya kayak... Yang dilakukan oleh orang awam tapi sudah tidak bisa lu lakukan. Apa sih yang pengen lu banget lakuin? Sekarang-sekarang udah enak lah. Kayak tahun-tahun ini gitu. Jadi mungkin orang tau tapi gak se-antusias yang... Pas jaman Peter Pan gitu ya. Wah yang sampe ganggu gitu. Sekarang udah enak jadi masih banyak yang bisa dilakuin. Kalo dulu banget iya. Jadi gue dulu tuh sering ke jalan-jalan. Gue tuh paling senang ada di kerumunan. Tapi gak diganggu orang. Jadi dulu tuh... Sebelum namanya Taman Jurassic. Bagus. Yang pohon itu. Paling senang siang-siang abis dari Gramedia kayak... Beli buku Gibran gitu. Baca sambil nulis bikin gitu. Terus tuh ngelakin orang gitu. Pake motor kan. Akhirin dari situ. Ya waktu pas setelah album pertama... Album pertama... Ya udah gak bisa lagi lah. Itu mungkin. Kalo sekarang... Masih gak bisa mungkin kalo di Taman Jurassic. Kita cari taman yang lain lah. Tapi kan sekarang bisa pake masker. Orang gak akan tau. Oh iya bisa sih. Pernah gak dateng ke satu tempat kan? Tidak ada yang mengenali Ariel Noah. Di Indonesia ya? Cusah. Lagi ngebayangin. Lagi ngebayangin. Lagi nginget nginget. Bentar. Waktu itu ke gunung juga. Ketemu ada juga. Engga sih kayaknya. Sampai ke kota kecamatan paling... Pelosok sekalipun ada aja ya? Ada satu. Mungkin dari 100 orang yang ada di tempat itu... Cuma satu yang tau. Tapi gara-gara dia jadi semuanya tau gitu. Ya udah lah. Percuma. Tapi pernah gak orang... Bilang fans tuh ternyata gak tau lagunya? Kalo itu... Ntar dulu. Kayaknya pernah deh sekali. Pernah sekali. Kan banyak orang kayak gitu ya. Apalagi kita ketemu langsung. Mungkin dia gak bermaksud kayak begitu. Maksudnya biar kayak... Cepet dekat, akrab ya gitu. Tapi ternyata salah mungkin. Pernah ketemu kayak gitu. Padahal kan lagu Peter Pan... Dan wah banyak banget ya. Tapi ada aja orang yang masih gak tau satu atau dua lagunya. Pasti ada lah kalo gue bilang. Kalo mungkin hidupnya gak dengerin musik kali... Mendingan konsentrasi ngurusin apa gitu... Daripada dengerin musik. Bisa jadi. Atau mungkin dengerin musiknya yang lain. Lo suka motor dari umur berapa? Motor. Motor. SMP? SMP kayaknya? SMP kelas... Mulai naik motor itu SMP kelas 3. Berarti SMP kelas 2 udah mulai suka sih sebetulnya. Karena temen-temen. Kan anak kompleks ya. Anak kompleks itu biasanya berbaur. Jadi dari yang SD sampe SMA satu tongkrongan tuh biasanya. Jadi taunya dari situ. Ngelatin mereka ngomongin motor gitu. Oh ya seneng. Akhirnya SMP baru bisa naik motor sendiri gitu. Kayak keluar dari kompleks atau dari mana. Itu bener? Sogun itu motor pertama? Oh enggak kalo itu bukan motor pertama. Motor pertama itu RGR. Oh RGR. RGR. Motor ngebut lah itu. Tapi itu SMA. Kalo Sogun itu motor yang... Mungkin kayak pertama kali atas nama gue kali ya. Oh yang STNK nya. STNK nya gitu. Dan dipake buat tujuan yang benar. Bukan buat balap-balapan ataupun apa gitu. Berarti dulu geng motor? Enggak. Ngumpul-ngumpul aja. Enggak nyam dia? Enggak. Enggak. Cuman kalo di Bandung kan kreatif ya. Anak-anak itu semuanya kreatif. Dan kadang-kadang outputnya tuh harus macam-macam. Ada yang musik, ada yang ini. Dan mereka ngumpul-ngumpul dan semuanya deket sih kebetulan. Apalagi kalo SMP kan di 14. Kan deket banget tuh sama Cicasso, sama ini. Jadi temen-temennya juga akhirnya kenalnya gitu-gitu. Berarti dulu suka balapan di Gasi Bu? Nonton lah. Nonton, nonton. Nonton. Nggak pernah ikutan balapan di Gasi Bu? Nggak. Inder Camanik aja. Lebih deket rumah. Lebih deket rumah. Gasi Bu Ma enggak. Karena itu kayaknya kelas pro ya. Kelas pro yang Gasi Bu Ma udah... Jadi buat yang enggak tau, jaman dulu tuh 90-an sampai ya kayaknya. Sampai pertengahan 90-an ya. Di Bandung tuh di depan gedung sate itu trek-trekan ya. Yang atasnya kan, yang monumen. Itu belum jadi. Iya. Baru ada jalannya doang itu, belum ada monumennya. Sama enggak sih Bu? Jago lu balapan? Enggak lah. Kalau dikejar orang kayaknya gue baru jago. Kejar misalnya kayak ada... Maaf bawa polisi tapi namanya anak muda ya. Kalau misalnya enggak pakai helm, ada polisi di sebelah sana. Kayak... Baru jago. Kalau enggak terpaksa enggak lah. Pernah jatuh? Jatuh... Nah ini mungkin dibilang enggak jago tuh karena jatuh baru sekali. Biasanya kalau yang jatuhnya berapa kali itu makin jago kan. Jatuh baru sekali. Apa dimana? Lutut atau cedera? Ya biasa ini. Jatuhnya tikungan. Tikungan, jatuh gitu. Pake helm enggak? Enggak. Pulang sekolah, sekolahnya di kompleks. Gimana mau pake helm? ASMA 2... Deket Terminal Antapani. Iya. Dalam kompleks Antapani masih. Bener enggak sih? Peter Pan itu pemuda Terminal Antapani. Oh enggak itu... Mitosnya Edan itu. Mitos ya ini. Soalnya di Bandung berada-ada mitos. Oh Peter Pan ya. Pemuda Terminal Antapani, bohong ya. Karena kan sekolahnya deket Terminal Antapani. Mungkin karena itu kali jadi sanggit. Oh jadi masuk akal gitu. Padahal kan enggak masuk. Tapi bisa udah dimasuk-masukin kan. Iya. Maksudnya masuk di akal. Tapi enggak masuk dengan kenyataan. Pengkolan ya pengkolan. Pemuda Terminal Antapani. Pemuda Terminal Antapani. Masuk sih. Masuk kan? Tapi enggak. Pasti kan lewat Terminal Antapani setiap hari kan selama sekolah kan. Iya. Tapi enggak. Tapi alhamdulillah waktu kecelakaan tidak apa-apa ya. Kalau pas kecelakaan tidak apa-apa industri musik Indonesia bahkan berubah ceritanya ya. Gimana memang palingan? Enggak ada. Ya pasti ada lagi gantinya siapa gitu. Ada yang isi aja pasti. Tapi kan banyak hal yang enggak akan ada kalau Peter Pan enggak ada. Satu contohnya? Iya band-band yang... Yang dibawahnya? Iya. ST12 minima enggak akan ada lah. Wah ada tetep lah. ST12 kan niru Peter Pan awalnya. Tapi kan Charlie sendiri kalau enggak salah memang sekolah musik. Siapa tahu? Mungkin kalau enggak ada Peter Pan dia jazz alirannya mungkin. Mungkin. Tidak seperti Peter Pan lagunya. Ya mungkin. Kangen band tidak akan bikin lagu itu loh yang... Gimana? Yang pertama itu yang... Apa sih yang enggak enak itu. Menurut dia? Oke ya. Ada yang video klipnya lagi... Itu kan niru lagu Peter Pan banget itu. Iya. Tapi versi yang enggak bagusnya. Karena kalau kangen band gue ngeliat tuh malah kayaknya dia agak terpengaruh sama Shilon Seven. Bukan. Single pertama dia tuh terdengar memang ingin meniru Peter Pan tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Mungkin produsernya beda kali ya jadi beda keluarnya. Mungkin atau jangan terlalu mirip nanti. Oh iya betul. Tapi benar loh itu kan kangen band dengerin. Lagu pertama mereka apa sih yang... Itu kan mirip lagu Peter Pan yang... Itu keliat kedengerannya dia pengen niru itu tapi enggak nyampe. Itu salah produsernya berarti. Iya enggak maksudnya kalau tidak ada Peter Pan tidak ada kangen band. Iya. Tidak ada ST12. Mungkin gue enggak bisa ini... Enggak bisa... Minimal musiknya tidak akan seperti sekarang itu kan. Oke mungkin. Tapi ya tetap aja enggak tahu. Biasa kalau Ariel kan jaga omongan. Bukan itu beneran. Iya iya. Kemungkinan itu kayak... Enggak. Nonton film Dark. Belum belum. Belum ya. Yang di Netflix. Ya yang Parallel Universe dan segala macam. Jadi makanya pas dia ngomong gitu kepikirannya gitu. Jadi mungkin bisa aja siapa tau ada lagi yang digantiin gitu buat... Men trigger. Iya tapi kan belum tentu jadi seperti Peter Pan. Iya bisa jadi. Iya kan. Kan turunannya jadi banyak kan tetetetet. Iya. Lu merasa sudah apa... Apa momen yang membuat lu merasa... Anjir ternyata gue tuh berpengaruh ya buat industri musik Indonesia. Momen apa yang membuat lu tersadar? Mana ya? Enggak lah. Enggak ada. Karena itu kan tren ya waktu itu. Iya. Dan tren itu biasanya gak bisa diciptain sendiri. Jadi kalau misalnya cuma ada satu band gitu. Karena pada akhirnya gue ngeliat gini. Wah ternyata sekarang industri musik itu... Udah bisa gede. Buktinya brand-brand aja masuk nih. Buat endorse mereka dengan jumlah besar gitu ya. Pada saat itu gitu. Dan itu kan gak terjadi di Peter Pan aja. Waktu itu kan ada yang... Waktu itu kalau gak salah... Slang sama brand ini. Peter Pan sama brand ini. Dan dunia panggungnya itu jadi makin rame. Dan itu kan juga bukan karena kita. Cuma waktu itu sadar wah... Ini dunia perbandan ini makin makin mahal jadinya gitu. Dan tren itu terjadi karena banyak band yang masuk waktu itu. Dalam industri nya. Gitu. Bukan kita doang misalnya. Ya tapi kan salah satunya yang... Salah satunya kita ikutan lah gitu. Meramekan tren band itu istilahnya. Band yang masuk... Industri... Apa itu namanya itu ya? Industri aja nih. Gue mau nyebut takut salah ngomong gue. Industri apa namanya. Aduh seneng main game juga? Wah banget. Seberapa sering? Seberapa sering? Waktu kecil gak terlalu sering. Karena masih suka dihukum kalau keseringan ya. Makin... Hidup sendiri makin sering. Makin... Misalnya kayak... Pas udah punya... Oh enggak sih sebelum itu juga lumayan. Itu ya makin parah. Jadi udah punya penghasilan sendiri. Itu makin sering. Karena gak ada yang melarang buat beli-beli game atau segala macam konsol. TV gue beli sendiri. Konsol beli sendiri. Mau main game komputer, komputer beli sendiri. Siapa yang mau melarang coba. Main di tempat sendiri. Waktu kecil apa game pertama yang dimainin? Itu... Atari. Atari yang ada yang burung-burung terbang itu bisa ditembak-temakin. Jujulnya apa ya lupa gitu. Itu yang pertama kali. Tapi itu numpang. Numpang di tempat saudara. Bukan punya gue sendiri. Yang punya sendiri waktu itu Nintendo. Mario Bros tamat? Tamat. Delta Force tamat. Gue gak tamat. Gak tamat Delta Force? Enggak. Karena gue orangnya... Udahlah gak semua masalah bisa diselesaikan dalam hidup. Tapi kan ada cheatnya atas bawah-bawah kiri. Jangan cheat dong. Oh iya iya. Biarlah ada orang lain menyelesaikan. Gue anggap itu salah satu misteri hidup aja. Oke. Sesuatu lebih baik dibiarkan tidak terungkap gitu ya. Tidak diselesaikan. Iya. Siap bisa. Tidak semua bisa kita jawab kok dalam hidup. Oke. Termasuk Delta Force akhirnya. Ya udah. Kan udah ada yang menyelesaikan. Iya iya. Tidak perlu kita yang... Gak perlu semua orang punya peranan yang sama dalam hidup. Oke. Betul. Kok gak ikhlas gitu sih? Gak ikhlas bener-bener. Kayak merasa prestasi dia menyelesaikan Delta Force ya sih. Tidak dianggap istimewa sama saya. Tidak saya tidak menganggap istimewa orang menyelesaikan game. Biasa saja saudara-saudara. Kayaknya semuanya menyelesaikan karena ada cheatnya itu. Enggak. Enggak. Tidak usah. Emang gak main curang ya? Enggak. Ya karena gue dalam hidup kita jangan curang lah. Walaupun gak sukses penting gak curang? Iya. Yang penting ikhlas dan tidak curang. Sesuai namanya. Bener. Ikhlas. Tidak istimewa menyelesaikan Delta Force. Untuk anak SD waktu itu istimewa. Buat gue enggak. Udah lah gak bisa udah biarin aja lah. Berarti di rumah punya kursi game yang mahal itu? Enggak. Kan kalau gamer serius udah punya kursi game mahal itu. Ya tapi kan itu kan anjir boong. Maksudnya kalau era dinamis itu bukan kursi game itu. Ada kursi yang memang era dinamis. Berarti lu gak percaya main game harus pakai kursi game yang juta-juta itu? Itu lumayan lah. Tapi dia ya gak terlalu men... Lumayan lah. Tapi kalau mau pol bukan itu kalau gue bilang. Lu punya ini yang headphone gamer-gamer yang ada mikrofon ya? Ada dikasih kok. Gak beli. Punya laptop yang bisa dibanting-banting itu? Laptop game? Hah? Laptop dibanting-banting gimana? Karena ada laptop yang katanya kalau jatuh aman gitu. Laptop gamer gitu. Kuat maksudnya gak bisa dibanting-banting. Ada laptop game. Ini laptop gamer yang gue pernah liat temen gue sampai dibanting-banting ini kuat. Kuat ya. Enggak lah. Mainnya pakai... Kalau main game yang gede langsung pakai PC, gak pakai laptop. Panas banget laptop lah. Kan bisa main game dimana aja. Iya. Tapi gak puas nih. Panas. Permukaannya gitu pas pegang gak enak. Alienware segala macam itu lah ya. Iya. Kalau game menghabiskan banyak uang gak buat lu? Enggak sih sebetulnya. Ada ngeluarin tapi gak segila orang-orang yang biasanya ngabisin uang buat game ya. Yang sampai puluhan juta gitu. Enggak. Cuman waktunya sebetulnya agak masalah. Lumayan banyak habis. Itu yang lebih bahaya daripada habis uang sih kalau gue bilang. Bisa gak tidur? Bisa gak tidur bisa kerjaan lain yang mesti dikerjain jadi gak kekerjain. Apa yang dicari? Ini panjang ceritanya oke. Sebentar. Ini boleh minum nih. Kemarin ada yang komen. Kenapa itu ada isinya? Ada itu juga tinggal dituangin dong. Itu yang dituangin. Biasa jadi bintang tamu gak dikasih minum gini nih. Biasa acara kita mah dikasih minum. Cuman disini aja ya? Iya baru episode ini. Apa yang dicari? Jadi pertanyaannya adalah apa yang dicari dari main game? Sampai menghabiskan waktu. Kayaknya tergantung rentang waktunya eh. Jadi waktu kecil apa yang dicari itu karena menyenangkan. Dan hiburan itu kan gak banyak waktu jaman itu ya. Selain baca buku komik. Main game atau main keluar sama temen. Gak ada istilahnya nonton Youtube. Gak ada istilahnya apa lagi tuh. Yang nari-nari itu. Tiktok. Gak ada istilahnya. Gitu gak ada kan. Jadi itu salah satu acara TV juga. Waktu itu kan baru ada TVRI ya. RCTI paling. Belum ada? Ya 90. Satuan udah RCTI lah. Itu juga setelah gue udah lumayan gede. Jadi waktu itu untuk ya itu hiburan. Pertama hiburan. Terus kalo udah agak gede sedikit. Memang itu yang kita obrolin sesama laki-laki waktu itu. Kalo gak game. Kalo gak video game. Kalo gak musik. Atau olahraga. Tapi kalo cowok tuh biasanya tiga-tiganya. Itu mereka ngalamin. Dan itu yang suka di omongin sama temen-temen. Jadi buat pergaulan ya. Ya betul. Kalo sekarang? Melarikan diri. Dari? Engga kalo sekarang banget gue buat komunikasi. Komunikasi sama fans sama orang lain lah. Ada sesi mabar gitu. Ya kayak gitu-gitu. Jadi lebih kesana. Kalo melarikan diri fase apa tuh? Itu mungkin fase tamat ini ya. Lulus SMA. Lulus SMA. Kadang-kadang. Bukan kadang-kadang. Gue yakin sih banyak orang ngalamin ya. Waktu itu gak tau ngomong ngapain sih selesamat SMA. Ada fase perubahan di hidup lah. Apalagi gara-gara baca. Kali lagi beran sialan itu. Jadi banyak mikir gitu. Banyak mikir. Jadi agak sedikit. Bukan stress lah. Cuman bingung. Kadang-kadang kalo udah gak kuat. Bingungnya mau ngapain atau apa segala macam. Ini main game. Soalnya ketakutannya ilang kalo udah main game. Resahnya ilang. Kabur. Abis itu lupa diri mainnya. Setu hari aja. Dua hari. Makin gak jadi apa-apa. Makin gak jadi apa-apa. Kalo gitu. Di fase apa bahwa lu menemukan. Oh ini yang gue cari nih. Setelah lulus itu. Apa momen yang mengubah hidup lu? Oh banyak banget. Banyak. Tapi bisa dibilang bahwa pertama kali sama Peter Pan punya album. Itu juga masih belum fase kayak ini yang gue cari ya. Oh belum itu. Belum itu kayak lebih ke. Ah apa yang lagi jalan ini jalanin aja gitu. Mungkin tahun 2005 gitu. Setelah punya banyak masalah gitu. Setelahnya baru oke. Oh mungkin mah harus begini. Oh mungkin. Pasti itu lah. Tahun-tahun itu mungkin. 2005 baru gue jadi penyanyi aja deh serius gitu. Kayaknya iya. Lama juga dong pencarian. Lumayan gue kan orangnya lambat memang. Lambat gimana? Lambat kalo mau memutuskan sesuatu. Terlalu banyak yang dipikirkan. Iya mungkin. Terlalu banyak pertimbangan kali. Terlalu banyak yang. Ini milih desain aja lama kadang-kadang. Si Iwang suka kesel juga mungkin. Gue mau milih yang mana. Emang apa yang dikhawatirkan? Bawaan lahir kayaknya. Gak mungkin karena. Sebagian besar kalo gue bilang bawaan lahir. Maksudnya kayak memang udah terbiasa aja kalo milih tuh. Ini tuh ini ya. Diem dulu. Ini tuh ini ya. Diem dulu lahir. Kelamaan. Makanya waktu milih nama dari Peter Pan Kenwah. Agak lama tuh itu? Bisa jadi. Ditambah lagi otaknya bukan cuma satu. Waktu itu kan ada banyak. Mesti jadi makin lama lagi. Berarti lu bukan tipe orang yang cepat mengambil keputusan? Enggak. Kalo gue bilang sih enggak. Ada keputusan yang disesali gak? Yang kalo kita bicara sekarang. Udah lama gitu dipikirin abis itu salah lagi ya. Iya. Enggak lah. Enggak. Percuma sih. Udah lah kalo misalnya salah yaudah. Next time jangan gitu aja lah. Tapi ada aja udah mikirin lama lagi. Terus asah. Iya. Ini kayak album ini nih. Album Keterkaitan Keterikatan. Ini kan prosesnya 3 tahun kreatif. 5 tahun dari pertama kali dipikirkan. Jadi dari pertama kali dipikirkan itu 5 tahun. Dari kreatif 3 tahun. Dengan pertimbangan soundnya mesti ini. Segala macem bla bla bla. Kita launching bulan. Dan waktu itu kita bilang sempat malah ada. Kita minta 6 bulan kita gak manggung sama sekali ya. Ke manajemen. Jangan dikasih manggung. Kita mau serius ini gitu. Akhirnya kayak yaudah kalo masalah keuangan gimana. Ya kita kan ada tabungan. Kita nabung. Hidup seperlunya aja maksudnya gitu. Gak usah ngapa-ngapain. Cukup kok pasti gitu. Gak manggung segitu lama. Dah. Dia bilang gitu terus. Selesai. Agustus launching. Dengan pertimbangan bahwa nanti begitu album keluar yaudah kita hajar. Iya. Wah 100 kota. Berapa kota gitu. Agustus launching berarti Agustus launching. September belum dimulai. September. Oktober ya baru mulai ya. Bapak Manager. Oktober baru mulai tour ya. Oktober. Berarti berapa bulan tuh baru. Baru 3 bulan. Oktober, November, Desember. Desember. Januari masih ada sisa-sisa. Januari masih ada sisa-sisa. Begitu pas Maret berhenti semuanya. Kru nya baru naik kaji. Yee. Yah. Yah. Sebenernya kan salah satu yang gitu juga. Lama-lama dibikin begitu. Pas mau promo setengah jalan berhenti. Coba dari awal 2019. Ya kan gitu ya. Kan masih ada setahun gitu. Kan bercuma juga dipikirin kan sekarang. Gak usah dipikirin lah gitu. Kesel sih ada cuman gak usah dipikirin lah. Tapi lu main game di HP gak? Tadinya sih gak. Tapi setelah sekarang dengan konsep itu tadi ya. Lebih bersosialisasi dengan banyak orang. Akhirnya main di HP. Mobile Legends? Sekali pernah nyobain. Dua kali. Gak terlalu banyak. Lebih banyak PUBG. Oh PUBG. Kenapa? Mungkin lebih seru aja kali. Lebih apa ya. Lebih seneng kayak gitu. Dulu kan Counter Strike. Point Blank. Abis itu kesana. Dulu kalo kayak Mobile Legends tuh kan berarti kayak Dota ya. Dota sih seru. Kalo sama temen-temen aja gitu. Beko-bekoan. Tapi kalo misalnya terlalu kompetisi gak juga. Kalo PUBG tuh masih gak tau. Gue masih bisa seru-seruan aja. Tapi lebih banyak main game di PC bukan di HP ya. Sebelum era ini ya. Kalo sekarang akhirnya lebih banyak di Mobile. Lu tipe yang megang terus gadget gak sih seharian? Enggak juga. Enggak. Enggak. Apalagi kalo lagi ngerjain yang lain ya. Misalnya lagi rekaman. Pasti ditinggal sih handphone. Lagi bikin gunpla. Tinggal handphone. Lagi kayak kemarin bikin rak kayu. Juga handphone tinggal. Bikin rak kayu ngapain? Bikin rak buat chat. Oh lu bikin sendiri? Iya. Soalnya kalo beli gak sesuai kebutuhan. Gak ada yang jual gitu. Kan chatnya segini banyak. Ini buat tempat kuas. Buat ini. Kan orang lain bikin rak buat buku kali. Buat apa gitu. Yang dijual di. Kalo buat yang itu gak spesifik. Gak ada yang spesifik. Jadi terpaksa bikin sendiri. Banyak kebisaan ya ternyata ya. Dipaksain itu baru. Kalo tidur airplane mode atau tidak? Yang mana? HP. Kalo airplane mode sih gak. Gak. Tetep dinyalain. Cuman kayak mungkin pas diliat udah. Oke 25. Baru baca gitu. Bangun tidur yang pertama dibuka apa? Bisa jadi handphone. Kalo apalagi kalo misalnya. Ada proyek-proyek ya. Kayak kemarin tuh proyek mesti ngepost. Jam segini gitu. Terus yang ngeditnya orang mana gitu. Bangun. Eh udah selesai belum yang diedit. Cek. Kerjaan sih kebanyakan. Kebanyakan kerjaan ya. Makanya di medsos gak terlalu banyak. Ini ya. Mengumbar aktivitas. Personal. Iya. Iya. Kebanyakan kerjaan. Apalagi kemarin sempat viral tuh. Yang video lu berdua sama Anji itu. Oh. Ya gitu lah. Katanya gak mau ngomentarin. Kayak gak ngerti. Iya sempat. Gue tau dari Adib. Adib nelfon. Terus apa dia bilang? Gini gini. Hah kenapa? Dia bilang. Oh. Tapi orang juga. Ya ada juga yang salah ngerti lah. Itu kan beda konsep sebenernya gue omongin begitu ya. Konteksnya bukan kesitu. Tapi kan orang ngubung-hubungin. Orang ngubung-hubungin. Ya betul. Anji nelfon atau gak? Komunikasi gak? Video apa gitu. Enggalah. Mungkin dia juga tau kok. Itu kan lagi ngomongin masalah yang lain gitu. Dan mungkin dia. Lebih pusing mikirin keadaan dia sangat itu kali ya. Daripada mikirin itu. Ya kan? Gak penting gitu. Oke saudara-saudara kita mau main games dulu ya. Oh games. Baru makan main games. Bisa kok sambil makan gamesnya. Bukan main games begini kok tenang. Tidak ada cincitan ini. Beda-beda. Games versi ini beda dengan games versi lu biasanya ya. Jadi games kita adalah tebak lagu ya. Saya bakal membacakan sebaik lirik tanpa nada. Padahal kalau saya disuruh bacain pake nada pun tidak akan sama. Gak perlu bilang tanpa nada. Disuruh pake nada pun pasti saya melenceng. Karena saya kan ini. Apa? Improvisasi. Free. Nanti Ariel bakal menebak judul lagu serta penyanyinya. Oh oke. Siap. Siap ya. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Itu Chrissy ya? Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Chrissy bukan sih? Chrissy deh lagunya judulnya. Ini judulnya tuh kayaknya tiga kalimat pertama ya di lagu dia. Makanya boleh nebak gak? Boleh ini tiga kata pertama di lagu itu yang jadi judul. Bukan di revnya ya? Bukan. Ya kan ini. Tadi udah mau nebaknya aku tak punya hati. Bukan. Ini justru di kalimat pertama. Gitu eh cuma nakal revnya doang. Coba ditulis diriknya song satu gak ketebak tadi. Nah coba. Mana? Eh mana? Ini rev. Iya. Judulnya tuh adalah bait pertama. Coba. Judulnya bait pertama? Judulnya adalah bait pertama lagu itu. Oh lagu itu? Iya. Lagu yang tadi itu. Ini gue gak tau bait pertamanya. Song satu doang berarti? Iya pokoknya kalimat pertama banget. Apa? Coba diputar-diputar. Diputar-diputar. Andai aku bisa. Oh andai aku bisa mengulang kembali. Baru ingat. Hah? Tidak apa-apa. Padahal pernah duet sama Chrissie loh. Tapi kan bukan lagu itu. Ya tapi kan harusnya dong menghargai Chrissie dong gimana? Menghargai Chrissie itu dengan menyanyikan ulang lagunya. Oke lagu kedua ya. Tapi seberapa mengagumi karya Chrissie? Menurut lu Chrissie itu seperti apa penyanyi? Kalo karya sebenernya ya. Sebenernya lagu-lagunya gak terlalu banyak tau. Yang gue kagumin itu oke kalo awal lebih ke suaranya. Karena suaranya kok bisa gitu ya gitu. Terus ke belakang-belakang juga tau gitu apa sepak terjangnya. Apa yang dilakuin. Salah satunya mungkin yang gue bilang berkesan gak tau kalo gue salah apa gak ya. Yang gue dengar adalah mas Chrissie itu salah satu yang memperkarsai adanya royalti untuk musisi. Kalo dulu tuh jaman dulu jamannya senior kita Kus Plus. Itu kan lagunya dibeli putus. Iya beli putus. Gak ada royalti berikutnya gitu. Kayak misalnya oh segini abis itu dapet. Nah salah satu yang ikutan untuk memperjuangkan musisi dapet royalti itu om Chrissie. Setau gue gitu. Kalo gak salah. Ya mungkin ya. Nah itu gue, oh jadi lebih dari itu. Yang gue tau. Dulu kenapa mau memilih lagu yang dinyanyikan di Peter Pan itu apa? Kenapa lagu itu diantara sekian banyak lagu Chrissie? Yang ini ya. Yang kita ransamein ulang ya? Hmm. Dari musika itu. Oh pilihan musika. Dari musika. Bukan kita yang milih. Tapi bagus loh hasilnya. Yang mana nih? Ada tiga kali kita? Yang pertama itu yang video... Yang di stasiun. Video klip yang di stasiun itu apa sih itu? Oh itu lagu kita? Enggak. Menunggumu bukan? Bukan. Yang Chrissie pertama apa sih? Pokoknya nih, eh bagus nih. Menunggumu Taufani bukannya? Kisah cintaku? Bukan, bukan kisah cintaku. Lagu apa aja tuh? Sorry yang sama om Chrissie lagunya Peter Pan itu yang menunggumu. Bila rindu ini... Habis itu kisah cintaku yang... Di malam yang sesini... Nah itu bagus itu. Kisah cintaku ya. Itu kisah cintaku judulnya? Ya. Itu pilihan musika juga? Itu pilihan musika. Bu Acin sih tepatnya. Ya, Bu Acin adalah musika ya? Bu Acin nonton gak? Bu Acin langsung, ya benar Soleh. Musika adalah saya. Bu Acin itu... Yang kedua tuh... Lagu yang berisi apa ya? Sampai yang terakhir ini... Kalau Cinta Menggoda... Yang kita baru keluarin kemarin... Itu juga Bu Acin yang pilih. Kita sih kayak ngebayangin... Kayaknya bisa sih. Bagus soalnya. Salah satu cover yang bagus. Terima kasih. Yang di Iwan Fals gak terlalu bagus soalnya. Yang di Iwan Fals yang mana? Entah mengapa. Hah? Eh bukan. Yang terlupakan. Yang terlupakan. Yang terlupakan. Susah ya memang. Oh itu sama Steve piano. Sama Steve ya? Sama Steve Lily White. Boleh sih produsernya. Dia gak ngerti Iwan Fals. Harusnya lu gak usah pake produser di lagu itu. Iya. Waktu yang... Yang Krisya pake produser gak? Yang mana nih? Yang sebelumnya? Iya. Enggak. Enggak kita sendiri. Berarti udah. Lain kali kalau mau cover lagu Indonesia gak usah ajak produser bule. Percaya aja sama kemampuan diri sendiri. Iya. Iya buktinya lebih bagus ketika mau cover Krisya. Tapi pengen eksperimen waktu itu. Siapa tau ada genetik dari sana gitu mempengaruhi. Ternyata enggak ya. Lokal pride aja lah. Lokal pride ya. Oke. Sip. Bener. Oke lirik kedua. Sayangku wowowow. Hah? Sayangku wowowow. Iwan Fals baru ngomongin. Sayangku wowowowow. Tau deh ini judulnya apa? Isi hatiku pintaku. Kini ku memenam rasa. Bukan lagu ciptaan dia pokoknya. Pongki berata. Siapa kau. Ajir. Aku bukan. Eh. Bukan. Kalau Pongki yang itu aku bukan pilihan. Kalau Pongki yang itu aku bukan pilihan. Kalau ini penyanyi cewek yang menciptakan. Kenapa gue bisa cross gitu? Emang dua-duanya mirip lagunya tuh. Ini nadanya ya? Apa eranya bareng dan ya itunya. Nada-nadanya menyerupai. Oh. Ini yang. Vokalis yang. Sama Geisha berarti? Bukan. Ini lagu. Bener ya? Apa? Sama Geisha bukan? Bukan. Anjir yang mana? Ini deket sama aku bukan pilihan. Vokalis yang menciptakan ini. Eh pertanyaannya bukan itu judulnya kan? Iya judulnya. Ini kan klu. Ini klu. Ini menyesatkan. Eh ini kan klu. Saya baik hati loh saya ngasih klu. Atau gue yang salah ya? Iya. Kayak kesannya gue udah suruh jawab sama vokalis cewek itu tadi. Eh apa yang cewek tadi. Iya ini yang menciptakan ini. Gue salah, gue salah. Apa judulnya itu ya? Mana isi hati gue? Gue gak pinter banget ya ngebak judul lagu. Tapi seberapa cinta lu sama Iwan Fals? Suaranya gue suka banget. Timbre nya tuh makin sini malah gue makin suka. Apa? Dengan suaranya. Pengen punya gitu. Pengen punya. Jangan dia juga kali gue pengen punya suara kayak Ariel. Pengen punya gitu. Kayak nyanyi tuh effortless banget lah gitu. Kayak yah ngomong aja lah gitu. Emang lu nyanyi gak effortless? Lumayan. Berjuang ini dari pertama kali Peter Pan sampai sekarang sebetulnya ada perjuangan ya. Ada perjuangan. Pengen nyari karakter lah, pengen nyari ini segala macem. Tapi udah nemu dong? Ya lumayan lah. Di album keberapa nemuin karakter? Bentar lu minum surga. Mungkin baru sekarang-sekarang kali. Masa? Iya. Kayak minum di surga tuh masih ada apa denganmu itu ya. Saya tau ini memalukan. Ada apa denganmu itu tuh gue tuh mau nyoba mirip-miripin sama Eddie Feder tuh. Ada ampun. Tapi gak mampu. Jadi masih pengen ini, pengen itu. Jangan separuh-separuh aku. Itu gue mau coba... Om Kris ya? Depannya. Separa aku tuh gimana sih depannya? Gak tau lagu. Separa aku. Iya makanya. Separa aku. Separa aku. Gimana sih depannya suara aku? Ken? Eh manager. Separuh aku. Oh iya. Lentur jadi lagi. Oh pas. Dengan laraku. Nah itu gue ngambil nyobain. Kan kalo gue pasti gue tekan. Dengar gitu kan. Karena cobain kayak om Kris ya. Dipasrahin gitu keluarnya. Dengan laraku. Oh nyobain. Jadi masih nyari-nyari. Baru sekarang menemukan. Sekarang-sekarang mulai. Oh kayaknya gini aja deh. Karena apa baru sekarang? Akhirnya sekarang menemukan. Oh gue begini. Karena gue pemales kayaknya ya. Jadi kalo manggung tuh jarang. Jarang. Jarang di. Di apa istilahnya ya. Di evaluasi. Setelah nyanyi suara gitu. Jadi kayak lama-kelamaan kayak baru. Oh iya. Eh kayaknya kurang. Abis itu kayak. Terus sekarang ah iya. Baru ada niatan tuh agak lama gitu. Untuk memastikan itu. Padahal orang menganggap. Oh ini karakternya Ariel banget gitu kan. Ternyata lu juga masih mencari-cari sebetulnya. Iya. Ada yang bilang. Gue sempet baca. Katanya pinter. Apa. Menghilangkan. Pas Gentinoa sih. Gentinoa pinter menghilangkan ciri khasnya. Gue gak menghilangkan ciri khas. Emang gue lagi nyari-nyari aja sih sebenernya. Orang tuh pinter banget berasumsi. Asumsi itu menggiurkan. Kenyataan itu pahit. Terlalu banyak asumsi yang beredar di luar sana. Tentang Ariel gitu. Ya bukan tentang gue aja. Tentang. Macem-macem lah. Kembali ke lagu tadi judulnya apa? Belum selesai loh persoalan kita. Hei kita masih game. Dia konsisten loh beneran. Ya iya dong masih ada satu pertanyaan lagi. Aduh. Lu gak tau. Izinkan aku menyayangimu. Oh izinkan aku. Kikan kan ini yang bikin kan. Oh Kik. Iya gak? Kikan bukan yang nulis. Kikan bukan? Coba cari deh pencipta. Oh iya deket ya. Kalau gak salah nih izinkan aku menyayangimu itu Kikan. Aku bukan pilihan. Kalau pongki aku bukan pilihan. Aku bukan pilihan. Coba cari deh penciptanya kalau gak salah itu Kikan. Oh Rika Ruslan. Oh Rika Ruslan. Oh Rika Ruslan. Oh Rika Ruslan. Iya kayaknya album itu. Album apa. Suara Hati ya. In collaboration with. Ya in collaboration. In collaboration with. Yang ada Amhadani. Ada segala macem. Oke ini berikutnya. Guys. Hingga saat kau tak kembali. Kan ku kenang di hati saja. Ya lagu gue sendiri tuh. Bahwa. Lagu gue sendiri itu. Judulnya apa? Tadi pendil. Lagu gue sendiri lah. Ya lagu gue sendiri lah. Yang berdalam. Kenapa lama? Ada banyak pak disini. Kadang-kadang suka gitu. Suka miss. Ceng gitu. Ilang. Kalau emang gue suka kelibet gak? Lagu ini ternyata dinyanyiin. Liriknya ini. Ada aja sih. Momen. Satu diantara seribu malam itu yang. Ilang gitu. Itu ada aja. Kalau lu lupa tinggal gini ke penonton. Iya betul. Dengan senyum aja. Jadi kesannya kayak gak lupa. Kayak mau ngasih aja. Padahal gue lupa. Jadi. Saudara-saudara kalau kita lihat Ariel Manggung. Menyodorin Mick. Itu karena dia lupa liriknya. Lirik lagu sendiri. Malu dong sama Mick Jagger. Mick Jagger. Lu gak tau Mick Jagger tuh ada disitu. Kalau gak di telinganya ada yang nyibutin. Kalau Iwan. Iya pakai ini. Ada monitor. Iya ada monitor lirik. Pak Iwan banyak banget lagunya. Ratusan. Iya makanya mungkin lu harus mempertimbangkan. Itu biar gak salah lirik. Iya bisa sih ntar. Tapi pernah sering gitu kelibat-libat. Eh ini lagu gue yang apa judulnya ya? Yang gini lah. Kelibat-libat pernah. Kayak judulnya gitu. Sekarang aja lu tanyain ya kalau misalnya ada Lukman disini tanyain. Lirik lagu-lagu yang mana gitu. Pastinya gak tau. Coba aja tanyain. Waktu itu pernah si Yogi pesani. Apa? Acing lagu-lagu Bintang Disurga apa gitu. Lirik itu ngasal. Woy bukan itu liriknya. Oh iya iya salah ya. Itu baru-baru loh tahun 2000 berapa ya. 2015 gitu. 2014-an gitu. Salah lirik. Sedangkan Bintang Disurga kan 2005 ya. Iya. Baru 10 tahun padahal umurnya ya. Bukan dia salah lirik. Dia gak tau liriknya dia. Gak tau aja. Terus orang yang nonton gimana? Enggak waktu itu karena kita lagi... apa? Rensemen lagu dia nyontohin. Oh. Pas dia nyontohin kenapa liriknya kayak gitu. Jadi gak ada penonton. Oke tadi itu dari tiga soal. Benar berapa sih? Masa benar satu lagu Peter Pendong ya? Yang tadi yang pertama salah ya? Oh gak tau. Jadi tiga-tiganya gue tau lagunya. Tapi tidak tau. Ya judulnya gak tau. Kalau ikut berpacu dalam melodi cuma dapet 10 poin ya. 10 poin.